Kita lanjutkan belajar tentang Office Application masih di Google Apps Pada bagian yang kedua kita akan belajar tentang Google Docs bagian yang pertama Kita langsung ke materinya Pada video Office Application bagian yang kedua di materi Google Docs 1 ini Kita akan belajar untuk membuat dokumen yang pertama Kemudian mengganti font, merubah font, membuat perataan Kemudian indentasi, penomoran, pemberian smasi, kapitalisasi huruf, dan bat salinan atau save as Langkah yang pertama kita akan buat dokumen yang pertama kita ke Google Drive Kemudian kita ke folder tulisan yang sudah kita buat Kemudian di dalam sini kita akan coba membuat buku Di sini kita akan klik kanan Di dalam mouse itu ada tombol kiri dan kanan Kita pilih yang kanan Kita klik kanan Kemudian kita pilih Google Docs Di dalam sini ada pilihan dokumen kosong atau dari template Kita akan gunakan yang dokumen kosong Kita klik Kemudian di dalam sini Kita sudah mendapatkan hasilnya ini Kita akan beri nama di dalam sini adalah Latihan kemudian kita buat 01 Jadi kita membuat file namanya Latihan 01 Sebelum kita buat Jadi kita bisa langsung mengetik Kita akan buat di dalam sini Latihan Google Docs Kemudian seperti ini Kita bisa merubah font dengan cara memblok Jadi klik, tahan, geser Kemudian kita pilih yang di dalam sini Untuk pemilihan font, penggantian font Apa kita menggunakan Arial Kemudian misalnya kita akan menggunakan Nunito ini Nah ini hasilnya Untuk merubah ukuran tinggal pilih dari sini Kita pilih seperti ini Kemudian untuk merubah Dalam sini materinya Mengganti font Kita sudah merubah font Kemudian membuat perataan Kita bisa Blok pilih di sini Kemudian kalau kita rata tengah Di sini rata kanan di sini Kalau rata kiri kanan di sini Nah ini tidak kelihatan Kita akan coba tambahkan beberapa text Supaya kita tidak ngetik Kita masuk ke ekstensi Kita pilih add-on Dapatkan add-on Kita akan gunakan dummy text Jadi di dalam sini Kita klik dalam sini Dummy text Kita enter Kemudian kita akan tambahkan ini Jadi ini kita install Untuk menambahkan Supaya nanti Bisa kita gunakan Nah ini Kita pilih akun Kita tambahkan add-on nya Kemudian izinkan Ini proses instalasi Dari add-on Yang mau kita pakai Untuk menambahkan Di dalam sini Kita tutup Kita lihat ekstensi Nah di dalam sini sudah ada Kita klik start Kemudian Kita tambahkan Sebuah Tulisan Di bawahnya docs ini Kita akan ambil Sebanyak 5 paragraf Seperti ini Kemudian kita create Kita akan tunggu Nah ini Posisinya kita letakkan Yang ketip-ketip ini adalah Cursor Kemudian kita insert Kita akan tunggu Nah ini Ini dia sudah masuk Kita sudah dapatkan tulisan ini Daripada kita ngetik Kebanyakan Nah ini sudah rata kiri Rata kanan Kalau kita mau dibuat Di dalam sini Ini ratakan Kita bisa milih Kalau rata tengah Berarti ini Kalau rata kiri Berarti ini Kalau rata kanan Berarti ini Nah ini Kemudian berikutnya adalah Kita buat rata kanan dulu Kita masuk ke materi berikutnya Adalah kita akan buat Indentasi dan penomoran Nah contoh Untuk indentasi itu seperti ini Kita akan block Untuk kita lihat Di dalam sini Ini ada Sekitiga Indentasi kiri Kemudian ini Indentasi baris pertama Kalau ini kita geser Nah ini dia akan menjorok Ke dalam Di contoh Seperti itu Kemudian kalau kita kembalikan lagi Dia akan seperti ini Ini Kemudian berikutnya Kita akan melakukan penomoran Jadi untuk melakukan penomoran Kita bisa pilih seperti ini Kemudian Yang ada ini Kita tutup dulu Di dalam sini Kita lihat Untuk melakukan penomoran Kita akan gunakan ini Nah ini Nomor Ini Kalau ini kita enter Nah ini jatuhnya di nomor 2 Jadi kita bisa ambil Nomor 1 Nomor 2 Kita juga bisa mengganti ini Menggunakan Simbol Jadi penggunaan simbol Ini kita lihat di dalam sini Ini checklist Kita lihat Untuk Daftar per nomor Kemudian Untuk ini Kita pilih daftar per putir Nah ini Satu-satunya adalah Simbol Kemudian kalau kita mau mengganti Simbol yang lain Ada di dalam sini Misalnya kita ganti dengan bintang Kemudian berikutnya adalah Pemberian spasi Nah kita pilih Untuk pemberian spasi Di dalam sini Cara antar baris Kita bisa klik Kita pilihnya Satu setengah Atau satu spasi Atau Kita Double Berarti kita pilih yang ini Nah ganda Kalau kita tidak mau Kita bisa milih Spasi custom Nah spasi custom ini bisa tulis Misalnya satu spasi Sebelum dan sudah ada nol Kita terapkan Hasilnya ini Kemudian berikutnya Kapitalisasi huruf Kapitalisasi huruf ini Kita mau buat Dia besar semua Kita block Kemudian kita pilih Format Kita pilih text Kita pilih kapitalisasi Kita buat huruf besar Satunya huruf besar Berikutnya kita block lagi Kita akan pilih Format Kemudian text Kita pilih kapitalisasi Misalnya Huruf besar tiap awal Kata Nah ini hasilnya seperti ini Materi selanjutnya adalah Buat salinan Atau save as Di materi ini kita bisa Buat salinan Jadi kita punya 2 file Kita bisa pilih file Kemudian Buat salinan Nah ini Kita bisa tambahkan Di dalam sini Flat 0 2 Kemudian kita buat salinan Ini Hasilnya sama Kita bisa merubah-rubah Kalau yang perlu diubah Jadi ini isinya sama Misalnya nanti kita mau ganti-ganti Yang sebagian Yang satunya masih asli Kita ganti lewat Menggunakan buat salinan Sekarang di dalam sini Kalau kita Refresh Di dalam Ini kita isi Latihan 0 1 Dan salinan Dari latihan 0 2 Jadi nanti ini kita Ganti yang salinan ini Kita isi dengan Latihan 0 2 Kita enter Secara otomatis Nanti di dalam sini Dia akan terganti Latihan 0 1 Dan latihan 0 2 Nah itu materi yang kita Pelajari Menggunakan Google Docs Pada bagian yang pertama Jadi kita membuat dokumen Mengganti font Merubah ukuran font Membuat perataan Indentasi Penomoran Pemberian spasi Dan buat salinan Nah untuk indentasi Juga di dalam sini Ini juga ada Ada ikonnya Jadi kita bisa Pilih Menggunakan Seperti ini Nah ini Ini sama Jadi kita bisa Menggeser ke kanan Dan ke kiri Menggunakan ini Untuk penggunaan Dari Baris yang pertama Dan kedua Kita bisa menggunakan Yang ada di dalam sini Ini indentasinya Jadi kita bisa Tarik Geser-geser Menggunakan ini Nah itu saja materinya Kita lanjut di video berikutnya Terima kasih Terima kasih